Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Ya, ini adalah segmen komentar nakama Pada video ini, Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian Yang udah masuk pada video Mimin tentang pembahasan chapter 1033 Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama Ini dari Muhammad Buntur Kok kesannya pertahanan King lebih kuat daripada Kaido ya? Yang disebut sebagai makhluk terkuat Kaido aja dapat merasakan sakitnya terkena tebasan pedang Tapi King sampai sekarang tergores sedikit pun belum sama Zuru Ya, menurut Mimin sih King itu punya kemampuan tertentu bang Yang berkaitan dengan ras Lunaria Sehingga sampai saat ini dia belum tergores oleh Zuru Lanjut dari SM Channel King tetap punya wujud manusia Min Tapi bentuknya mungkin sama seperti siluet Kanjuro saat bertemu Orochi dulu Makanya dia butuh baju tahan api Yang mungkin buatan Vegapang atau Fitsmok Jade Dan kalau diperhatikan lagi, api di King saat posisi santai kobaranya kecil Tapi ketika bertarung kobaranya apinya seperti berbeda Kenapa posisi api itu ada di belakang? Menurut saya itu adalah titik lemah milik King, titik buta Jadi sengaja dia memusahkan apinya disitu untuk melindungi titik butanya Ya, bisa jadi si bang Dan sepertinya Zuru memang belum pernah menyerang bagian punggung King yang berapi itu Ya, mari kita nantikan Apakah benar kelemahan King ada di punggungnya? Lanjut lagi dari anak rantau Seperti prediksiku yang kemarin Kalau pedang Enma adalah pedang spesial seperti punya nyawa Mencari sosok tuan yang bisa mengendalikannya Setelah ada yang bisa mengendalikannya Pedang Enma akan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya Dan akan meningkatkan kekuatan penggunanya Inilah momen Zuru akan menunjukkan kekuatan sejatinya, kekuatan terbesarnya Ya, Enma itu memang spesial sih Karena menurut Kozaburo pedang itu sangat liar Tapi dibalik Enma, setiap pedang Me itu juga punya keunikan dan kepribadian masing-masing Ya, termasuk juga pedang terkutuk Lanjut lagi dari Bartolomeo Ada flashback yang sama saat di chapter 1033 dengan episode 24 Saat Zuru vs Mihak Pertama, Zuru menangis pada gurunya Koshiro Agar dia memberikan pedang waduh dan berjanji dia akan jadi Kenshin nomor 1 di dunia Nomor 2, Luffy berkata Hebat juga pendekat pedang nomor 1 ya Untuk bisa jadi rekan Raja Bajak Laut Dengan begitu aku tak akan kesusahan untuk jadi Raja Bajak Laut Ya, bener banget Mantap Bang Bartol bisa keinget sampai episode 24 Lanjut dari Imam Santoso Skemanya jadi begini Min Kalau memang King Api Abadi Zuru pernah bilang sama Kinemon Kalau jurus penebas api Kinemon Akan sangat berguna dalam pertarungan Bukan tak mungkin Zuru sudah melatih dan menguasai jurus penebas api buat modal ngalahin King Ya, bener Bang Dan kemampuan itu sudah Zuru gunakan ketika menebas Promoteus Dan mungkin saja setelah Zuru tahu mengenai kemampuan api King itu Dia bakal menggunakannya lagi untuk membelah elemen api King Dan bisa melukai King Lanjut dari Evans Aurel Setelah tahu bahwa julukan Enma adalah Raja dari Neraka atau Dunia Bawah Maka dari itu pengguna yang bisa menaklukkan Enma harus mempunyai Haki Raja yang mumpuni Seperti Oden Dan sekarang Zuru sudah terkonfirmasi punya juga Nah, Mimin setuju sih Bang Dan rasanya gak hanya Housoku Haki pada level yang biasa saja Tapi juga harus pada level tingkat tinggi Agar bisa digunakan dalam pertarungan langsung melawan musuh yang kuat Lanjut dari Eric Mulyana King akan kalah kalau apinya padam Ya, harusnya kayak gitu sih Bang Karena mungkin kekuatan ras Lunaria memang terletak di apinya Selanjutnya dari Charto Giman Gue kok merinding Min Apa karena gue terlalu ngefans sama Zuru ya Ya, mungkin aja sih Bang Di chapter ini Zuru emang mantep banget sih Dari dibully bisa bangkit Dan akhirnya bisa menggunakan Housoku Haki secara sadar Mantep lah Babang Zuru Selanjutnya dari Uncas ID Sanji performanya butuh ditampilin lagi nih Nah, setelah dua chapter menceritakan Zuru Mungkin chapter depan akan fokus kepada Sanji Yang akan menghajar Queen Ya, mudah-mudahan aja kita tunggu di chapter depan Lanjut lagi dari Faisal Aaw Pedang Enma selama ini selalu menyerap haki pengguna Tapi predik saya setelah Enma diberi kebebasan menyerap haki Zuru Enma malah bereaksi sebaliknya Justru Enma yang akan memberikan Zuru kekuatan Ya, mungkin aja sih Bang Atau mungkin juga Enma malah bisa menyerap haki lawan yang dilukai olehnya Dan memberikan haki itu kepada Zuru Ya, bakal mantep banget sih kalau bisa seperti itu ya Lanjut lagi dari Kin-Kin Junior Biasanya kalau sudah masuk flashback musuh sebentar lagi akan kalah Dan saya suka momen Zuru tersenyum ketika dalam pertarungan Badass Nah, bener nih Bang Paling tidak ya nanti pertempuran akan berjalan lebih seimbang King akan mulai bisa dilukai oleh Zuru Dan setelah itu King juga bakal ngeluarin kekuatan tersembunyinya juga Bakal makin seru pertarungan Zuru vs King nantinya Lanjut lagi dari Krypton UBIS Sudah jelas yang bisa mengendalikan Enma adalah Hausoku no Haki Atau Haki Raja Karena hanya Raja yang bisa mengendalikan sesuatu yang besar Ya, setuju sih Bang Dan setelah Zuru menyadari Haki Rajanya bangkit Dia akan bisa menstabilkan Hakinya Dan Enma juga akan mengakui kekuatan Zuru sebagai tuannya Lanjut dari Novi Adintia Putra Raja dunia bawah Enma Mungkin karena julukan Raja Enma lebih menyukai menyerap Haki Raja Hausoku Dan lebih dapat dikendalikan menggunakan Haki Raja Sedangkan King ada kemungkinan selama ini dia bisa melapisi dirinya dengan Hausoku Haki Itulah sebabnya belum terluka sampai sekarang Ya, hampir sama dengan yang tadi Intinya untuk mengendalikan Enma butuh Hausoku Haki Lalu jika kemungkinan King punya Hausoku masih besar sih Karena dia kan komandan terkuat Kaido Dan namanya juga adalah King alias Raja Lanjut dari Oliver Widjaya Jadi Kozaburo hanya membuat Enma Amenohabakiri Ya, setau Mimin sih cuma Enma yang dibuat oleh Kozaburo ya Dengan Wado Ichimonji juga Tapi kalau Amenohabakiri Mimin belum tahu kalau dibuat oleh Kozaburo atau orang lain Dan jika para nakama tahu siapa yang membuat Amenohabakiri Bisa tuliskan di kolom komentar ya Agar kita juga sama-sama tahu Yo, selanjut lagi dari Anton Mutiara Coba Zoro vs King bertarung tanpa pedang alias tangan kosong Kira-kira siapa yang menang Ya, kalau menurut Mimin sih masih menang King bang Kalau pakai tangan kosong Karena King itu kan monster ya Dan dia juga bukan murni pendekar pedang Sementara Zoro memang adalah seorang pendekar pedang Yang pastinya ketika bertarung harus menggunakan pedang Agar kekuatannya bisa maksimal Lanjut dari Rikudo Ras monster kok kalah dimusnahkan lagi Ya, itu masih jadi tanda-tanya besar bang Kemungkinannya sih ada dua kalau menurut Mimin ya Pertama, Ras Lunaria memang dihancurkan oleh kekuatan lain yang sangat besar Mungkin kekuatan gabungan berbagai ras Atau mungkin berbagai negara Karena keberadaan Ras Lunaria itu meresahkan Atau yang kedua mereka saling memusnahkan sendiri Karena alasan kekuatan dan perebutan kekuasaan Ya, mari kita tunggu fakta terungkapnya sejarah dari Ras Lunaria ini Selanjutnya dari Ikro Aswat Hausukuhaki Zoro sudah kelihatan waktu pakai Asura ke Kaido Dan diakui sendiri sama Kaido Ya, benar bang Tapi waktu itu Zoro gak merasa udah menggunakan Hausukuhaki Dan juga dia terlihat tidak mengakuinya Tapi di chapter ini Zoro kayaknya sudah merasakan Kalau dia bisa menggunakan Hausukuhaki Sehingga dia bilang jika perkataan King tentang Hausukuhakinya itu Mungkin saja benar Oke lanjut lagi dari Malik Abdurrahman Mungkin Ras Lunaria dimusnahkan sama King Min Seperti ceritanya Itachi King membantu Kaido untuk memusnahkan rasnya Untuk mendapatkan kekuatan baru Seperti hal-hal spesial pada King Ya, bisa aja sih bang Jika skemanya mirip dengan Itachi dan Klein Uchiha Dimana untuk membangkitkan kemampuan spesial Itachi harus menghabisi rekan-rekannya Tapi untuk Itachi kan ada alasan tersembunyi lainnya Tapi entah nih untuk King alasannya apa Ya, mari kita nantikan Oke lanjut lagi Ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar kali ini ya Dari Ryumanua Mungkin kelemahan King itu apinya Apinya harus dipotong atau dipadamkan Iya, setuju sih bang Karena memang Ras Lunaria itu kemampuan spesialnya adalah api Dan jika Zoro bisa mengatasi apinya King Maka sangat mungkin Zoro akan bisa menang Oke, sampai disini aja segmen komentar nakama kali ini ya Jika ada tambahan, saran, dan komentar Silahkan bisa ditulis pada kolom komentar Mimin Atwa Hayato Terima kasih Oke, cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton Jangan lupa like-nya Dan subscribe channel Atwa Hayato Yo